Salam di Hap, ini di dalam Koji Channel, Jasmin Arana Hap. Halo teman-teman semua, welcome back di Just Learned High. Rian Survive di sini, Rian Pasar, Hai Hapong. Yuk, kita lanjutkan perbelajaran kita. Di video kali ini, kita akan membahas mengenai Final Consonant. Final Consonant merupakan sebuah konsonan yang berposisi di akhir suku kata. Akhir suku kata ya, bukan akhir kata. Kita ambil contoh nih, biar gampang. Kita punya kata KURSI. Nah, kita pecah dulu menjadi suku kata. Yaitu suku kata KUR dan suku kata SI. Pertama, kita lihat ke suku kata pertama kita, yaitu adalah KUR. Nah, di dalam KUR ini ada R, yaitu merupakan konsonan yang berposisi di akhir. Nah, R ini disebut sebagai Final Consonant. Sedangkan ke suku kata satu lagi, yaitu adalah SI. Di sini diakhiri dengan vokal, tidak ada konsonannya di akhir, maka ya tidak ada Final Consonannya. Jadi, yang disebut Final Consonant di kata KURSI ini, hanyalah huruf R. Pada suku kata pertamanya. Sedangkan suku kata keduanya, tidak ada apa-apa. Sampai sini jelas ya, apa yang dimaksud dengan Final Consonant? Nah, mungkin kelihatannya kayak simple ya, gampang ya. Karena kalau bisa diambil contoh, pasti kamu langsung bisa ngerti. Kita ambil contoh yang pertama, yaitu adalah SOS ya. Kalau kita latin kan, jadi S, A, dan juga M. Yaudah, dibacanya SAM. Gampang sih, meh. Ambil contoh lain lagi, kita punya bobe mai, sara, O, kokai. Latinin, B, O, dan juga K. Bacanya jadi BOK. Betul banget. Nah, tapi ya, kenapa harus kita bahas? Karena ada beberapa Final Consonant dalam bahasa Thai yang suaranya mungkin nggak akan make sense nih bagi kita sebagai penutup bahasa Indonesia. Coba kita lihat yang satu ini nih. Kita punya bobe mai, sara, O, dan di akhir dengan Loli. Nah, kira-kira bacanya apa? Coba kalau kamu bacanya B, O, dan L atau bol, maka jawaban kamu belum tepat. Kita ambil contoh lain lagi, kita punya O, ang, sara, A, kokai, sara, A, sosalah. Ini dua suhu kata ya, kira-kira dibacanya seperti apa? Ayo, tebak. Nah, jika kamu membacanya dengan agas, maka jawabannya kurang tepat juga. Nah, terus kira-kira gimana tuh? Kenapa bacanya nggak seperti yang tertulis? Itu dia yang perlu kamu perhatikan dan perlu kita bahas di video kali ini. Kalau gitu, kita langsung mulai aja ya pembahasannya. Jadi, dalam peraturan baca bahasa high, 44 konsonan yang sudah kita kenal kemarin ini hanya akan memiliki 8 suara saat mereka berposisi sebagai final konsonan. Jadi, kalau dia posisinya bukan menjadi final konsonan atau sebagai konsonan biasa, atau kita sebut konsonan awal ya, ini ya bunyinya akan seperti biasa yang kemarin sudah kita bahas. Jadi, ingat baik-baik ya, untuk yang sekarang konsonannya kita bahas terhusus konsonan yang berada di akhir suhu kata atau disebut final konsonan ini. Oke? Langsung aja, kita punya bunyi apa saja sih? Jadi, kita punya bunyi P, T, K, M, N, N, W, dan juga Y. Dan agak lebih mudah, aku menghafalkannya dengan bantuan sebuah kata nih, yaitu adalah patok dan juga menang W. Karena di patok ada P, T, K, dan menang W ada M, N, N, W, dan Y. Dan pembagian tersebut nggak sembarangan, karena patok dan menang W ini ada spesifikasinya. Kata patok ini merupakan sebuah final konsonan yang disebut sebagai final konsonan mati. Sedangkan menang W merupakan sebuah final konsonan yang disebut sebagai final konsonan hidup. Jadi, maksudnya kalau misalnya mati, P, T, K, itu suaranya kayak mati gitu. Kayak contohnya A dan huruf P. Ap, ap, ap. Ya mati. Dan kalau yang menang W itu kan hidup. A ketemu M. Jadi, masih tetap bisa hidup. Dan anyway, untuk pembagian hidup dan mati ini merupakan aspek yang cukup penting untuk nanti, tapi ya, untuk nanti di proses penentuan nada. Jadi, kalau misalnya kamu tidak nyapal dari sekarang, ya that's great. Nice. Oke, sampai sini gimana? Aman ya? Kalau gitu langsung aja kita ke pembagian dari masing-masing bunyinya. Bunyi pertama adalah bunyi P. Kira-kira konsonan apa aja tuh yang harus berubah menjadi P bunyinya? Kita punya bowemai, dan juga poplah, pophan, fofan, dan juga posampau. Nah, kelima bunyi tersebut kalau kita lihat tuh kayak kelompoknya adalah kelompok suara P, PH, B, dan juga F. Jadi, mereka semua bener-bener harus berubah menjadi P ketika memang ditemukan sebagai final konsonan. Bahkan nih ya, yang PH. Kalau kita ambil contoh, ini contohnya ada kata berikut ini. Kalau kita baca, ini harus dibaca PAP. PAP. Gak boleh PAP. PAP. Jadi, H-nya, walaupun PH ini sebagai final konsonan, H-nya emang gak boleh dibaca. Bener-bener harus suaranya P doang. Paham ya? Kita lanjut lagi ke suara yang kedua. PAPTO. Berarti suara kedua adalah suara T. Nah, untuk suara T ini, konsonan yang suaranya akan menjadi T saat menjadi final konsonan ada banyak banget nih. Ada 16. Oh, yuk banget sih, meh. Kita langsung bahas aja. Yang pertama ada do dek. Lalu cocan. Cochang. Soso. Do syeda. To petak. To tan. To mon to. To hur hao. To tau. To tung. To rahan. To tung. So sala. So resi. Dan so se. Banyak banget ya. Gampang ya. Kita coba kelompok-kelompokin ya. Kalau bisa dilihat dengan jelih, kelompoknya hanya ada 4 kelompok aja. Yang pertama yaitu adalah kelompok yang suaranya D. Dan juga, yang kedua, kelompok yang suaranya C dan CH. Itu C dan CH kayak gabungin aja di satu ya. Kelompok selanjutnya adalah kelompok yang suaranya S. Dan kelompok terakhir adalah kelompok yang suaranya T atau TH. Intinya, kalau kamu lagi baca dan ketemu 4 kelompok ini dan itu posisi sebagai final konsonan, langsung aja bacanya menjadi T. Oke? Nah, ini sekalian juga menjawab contoh yang di awal kita bikin itu yaitu adalah agat. Agat. Karena soh salah akan berubah menjadi suara T. Mungkin ini gak make sense ya. Kenapa S jadi T? Tapi inilah adalah peraturan baca dalam bahasa Thai. Oke, terjawab sudah satu. Kita lanjut dulu. P, T, berarti K nih. Karena patok. Nah, untuk K ini gampang banget. Karena K ini hanya memiliki 4 konsonan aja. Yang pertama kita punya kokai. Lalu hokai. Lalu hokwai. Dan juga terakhir hoharakhang. Selesai. Empat itu aja. Dan kalau kita lihat kelompoknya memang jelas. K dan KH. Jadi kayak, hmmm, gak ada masalah tentang ini. Oke, final konsonannya mati udah selesai nih. Berarti kita masuk ke final konsonan hidup. Kita mulai dengan M. Karena menang W, kita kan? M dulu. Untuk M ini gampang banget. Karena kita cuma punya satu aja. Satu aja. Yaitu adalah moma. Dan yaudah, selesai. Bener-bener itu doang. Moma. Selesai. Kalau gitu kita langsung lanjut ke N ya. Karena kan menang W, M, N. Nah, untuk N ini kita perlu bahas nih. Karena ada lumayan, hmmm, gak banyak. Tapi perlu kita bahas. Jadi jumlahnya ada enam. Yaitu adalah nonu, yoying, nonen, rorela, loling, dan juga locula. Nah, coba perhatiin deh. Di sini kita ada perubahan yang bener-bener jauh banget. Kita punya yoying. Huruf ye berubah jadi N. Ada rorela, loling, R, dan L pun akan berubah menjadi N juga. Gimana tuh caranya? Jadi, ya itu emang udah ketentuan baca bahasa high. Nah, ini juga sekalian menjawab contoh kita yang satu lagi. Yaitu yang loling di belakang ya. Yaitu bon. Bon. Jadi, bacanya bukan bol. Oke? Bacanya adalah bon. Ah, berarti sekarang udah terjawab ya. Udah jelas kan? Kalau gitu kita lanjutin, kita habisin. Menang W, huruf eng berarti. Huruf eng hanya ada satu. Dan ya itu adalah ngongu. Tidak bukan tidak lain. Pastinya ngongu. Karena ngongu satu-satunya eng. Di dalam bahasa high. Sampai ya? Lanjut lagi. Menang W, W. Huruf W satu-satunya lagi. Yaitu adalah W, W, N. Huruf W. Dan menang W, Y juga satu-satunya Y, Y, Y. Sebenarnya kita punya Y, Y, Y. Tapi Y, 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 Y tadi kan udah ada di huruf N. Jadi ingat nih. Untuk Y, kita punya dua dalam bahasa high. Y, 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 Y. Oke, oke. Jadi kalau misalnya kita jumlah tuh. Semua konsonan-konsonan yang tadi udah disebutin. Jumlahnya itu baru mencapai. Hmm. Lupa. 35 konsonan. Nah, kita kan ada 44. Terus kemana tuh sisanya? Sembilannya. Kita punya apa aja? Yaitu adalah Ini harus menjadi konsonan awal. Tapi sebenernya untuk yang tidak bisa menjadi final konsonan ini bukan hal yang harus diafal sih. Kayak ya emang gak bakat temu. Jadi yaudah cukup tau aja. Dan yap, itu dia. Perubahan-perubahan suara konsonan saat bersatus menjadi final konsonan. Oke. Sampai sejauh ini kamu kocai semekal. Paham kan? Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, Jangan suka-sukan ya Untuk ditanyakan di kolom komentar Dan juga kunjungi sosial media dari Just Learn Thai Kalau begitu, kita ketemu lagi di video selanjutnya Ya lho, nah God like us, share it with us Bye-bye Kauan kak Perubahan-perubahan suara atas konsumen Berarti, yap, itu tuh Eh, itu tuh Aw, kenapa mikir? Wow, keren banget ada fokusnya seperti itu Jelas nih ya sekarang Apa? Sekalung, eh, sekalung Sekarang Kenapa kamu bergetar? Ambil kita contoh deh Eh, ambil kita contoh Menang wey Loko ada fokusnya loko Jadi sehingga dibaca Jadi sehingga Jangan lupa like, share it with you